Denpasar Humas BKN, Kepala Kantor Regional Kanrek X BKN Denpasar Paulus Dwi Laksono menyapa masyarakat di wilayah. Perbatasan bagian timur Indonesia, tepatnya Kota Atambua, Nusa Tenggara Timur, Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 melalui siaran radio. Republik Indonesia, Ereri Atambua. Atambua sendiri merupakan pintu gerbang utama menuju Timor Leste melalui pos lintas. Batas Negara PLBN Terpadu Mota Ain. Acara ini dihadiri pula oleh Defenti Atok PLT Kepala BKPS DMK BEMU dan BNI. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPS DMK BEMU Terkait dengan pendataan tenaga non-ASN saat dikonfirmasi melalui acara, Lintas Atambua, Kepala Kantor Regional Kanrek X BKN. Menegaskan bahwa pendataan non-ASN saat ini dilakukan untuk memetakan tenaga non-ASN di lingkungan instansi. Pemerintah. Pendataan tenaga non-ASN bukan untuk penangkatan menjadi ASN, tetapi untuk memetakan dan mengetahui. Jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tegasnya. Lebih lanjut disampaikan Paulus, dengan berakhirnya masa pendataan tenaga non-ASN pada tanggal 30 September tahun 2022 lalu, instansi pemerintah, telah mengumumkan hasil pendataan tersebut sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mendapatkan Masukan atau koreksi dari masyarakat. Jika dalam uji publik tersebut terdapat perbaikan data, maka dapat dilakukan paling Lambat pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat, melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Di penghujung acara, Kepala Kanrek X BKN mengimbau seluruh masyarakat Atambua, khususnya tenaga non-ASN, untuk tetap bekerja dan berhati-hati dengan Oknum yang menjanjikan pengangkatan menjadi seorang ASN kepada seluruh tenaga non-ASN. Di Atambua, tetaplah bekerja seperti biasa dan jangan sampai termakan bujuk rayu Oknum tidak bertanggung jawab ya. Yang menjanjikan dapat mengangkat menjadi PPPK ataupun PNS. Jika mengetahui atau mengalami hal tersebut, segera laporkan. Dan konfirmasi ke BKPSDM Kabupaten Belu atau ke kantor regional 10 BKN Denpasar melalui media online yang telah tersedia, pungkasnya. Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Regional 10 BKN Paulus Dwi Laksono, saat menerima audensi jajaran Sekretariat Daerah. Kota Kupang, Setda Kabupaten Kupang, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, pada Rabu, 12.10, di ruang kerjanya. Ditanya mengenai pendataan tenaga non-ASN, Paulus menegaskan proses serta persyaratan dalam pendataan non-ASN sudah tertuang dalam. Surat Menteri PANRB Nobe Garis Miring 1511 Garis Miring M.SM, pukul 1.2022 tanggal 22 Juli tahun 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jangan sampai menyimpang dari aturan, karena Pejabat Pembina Kepegawaian PPK harus menyertakan surat. Pernyataan Tanggungjawab Mutlak SPTJM Pernyataan Tanggungjawab Mutlak SPTJM